Nah sekarang kita masuk pada halaman 70 task kedua yaitu buatlah kalimatmu sendiri. Jadi kalian membuat kalimat-kalimat sendiri. Kalimatnya seperti apa syaratnya? Nah ini dia. Pelajari daftar kata-kata pada task pertama kembali. Jadi buatlah kalimat-kalimat kamu sendiri menggunakan kata-kata tersebut. Kata-kata mana? Ini dia. Di atas. Nah ini dia. Obey, regulation, occurrences, owner, abandon, concern, tenance, dan equestorms to. Nah kalian lihat di sini bagaimana cara membuatnya? Tentu kalian sudah mengetahui Obey itu artinya mematuhi regulation peraturan occurrences peristiwa owner pemiliknya. Nah kalau kalian mencari di internet saya yakin saya takutnya begini. Ada teman kamu sekelas yang juga mencari di sumber yang sama. Nah kebetulan sumber yang sama bisa jadi hasilnya juga akan sama. Nah ini tidak bagus untuk diri kamu kalau mencari di internet dengan seperti itu. Tapi saya menyarankan seperti ini caranya. Kalian sudah mengetahui kata-kata Obey ini. Kalian sudah mengetahui arti katanya masing-masing ya. Nah kamu buat sendiri kata-katanya, kata-kata sendiri yang dalam bahasa Indonesia ya. Dalam bahasa Indonesia ya. Misalnya kata-kata Obey misalnya. Mematuhi. Kita buat saja dalam bahasa Indonesia dulu misalnya. Sebagai pengandara yang baik, nah yang baik, kita tentu saja harus mematuhi seluruh peraturan lalu lintas. Pengemudi ya, pengemudi ya, pengemudi yang baik ya, pengemudi. Nah, begitu juga dengan kelimat-kelimat regulation, concern, perhatian ya, abandon, membuang. Cari pergunakan imajinasi kalian untuk membuat kata-katamu sendiri. Nah setelah itu gimana? Nah setelah itu kalian copy ini, ctrl C, copy. Nah kalian buka Google terjemahan. Nah Google terjemahan ganti ini jadi Indonesia ya. Nah klik kanan, paste. Selesai. Of course we have to obey. Nah ini dia, ada kata-kata Obey kan. Nah ini sudah selesai ya. Untuk tugas yang, kata-kata per, sama, ya regulation. Misalnya, apa kira-kira yang, contohnya regulasi ya. Sebagai, sebagai siswa yang baik, Kita tentu saja harus mematuhi peraturan yang dibuat oleh sekolah. Misal, ya kalian bisa membuat, apa, terserah sendiri ya. Buat kelimat-kelimat sendiri yang, yang, ya sesuai pandai-pandai kalian lah ya. Jadi, copy, lantas, nah paste. Ada regulation enggak? Atau the rules ini bisa diubah menjadi, ya, regulation. Nah, copy, ya. Nah ini rules ini, with, we have to comply with the regulation. Nah, ini kan aturan rules itu, regulation made by the school. Nah, bisa seperti itu saja. Jadi, saya bisa jamin, kalian tidak. Kalau kalian melakukan ini, kalian tidak akan sama jawabannya dengan teman sekelas, atau dengan teman yang lain, yang juga mungkin menemukan sumber informasi, atau jawaban yang sama di internet. Nah, begitu cara, begitu juga dengan yang lain-lainnya ini. Nah, berikutnya, saya pikir ini sudah selesai. Kalian bisa menggunakan imbanjinasi kalian sendiri. Selanjutnya, masuk pada grammar review. Nah, ini dia. Tugasnya yang pertama apa? Observasi atau perhatikan reporter speech. Nah, perhatikan kata kerja yang digunakan untuk melaporkan apa yang diucapkan, yang diucapkan pada berita, yang diucapkan pada berita in the news, oleh si pembicara atau partisipan, si pelaku. Kita lihat partisipan ini apa artinya. Partisipan, mana dia? Partisipan. Nah, peserta atau pelaku ya, pengambil bagian. Nah, kemudian, temukan seluruh kalimat langsung, temukan seluruh kalimat ucapan langsung, ya, ucapan langsung, species ini ucapan langsung, pada teks tentang, ya, tentang penghuni apartemen. dan rubahlah them ini mengacu kepada direct sentence species ini tadi ya, kalimat langsung tadi ke reported, ya, ke reported speech, atau indirect, ya, kalimat tidak langsung. Contohnya seperti ini, direct, he said tenants have to obey certain regulation. begitu juga tulis ulang kalimatnya, seluruh dari pengucapan langsung itu, harus dirubah ke menjadi reported species, atau yang indirectnya, yang tidak langsungnya. Nah, seperti ini, ada directnya, ada yang indirectnya. Apa perbedaan antara direct dan indirectnya ini? Nah, perhatikan ini. Apa yang berubah? Itu saja yang kalian buat, ya. Ini, kata kerjanya ini, have to menjadi had to, are not, atau tensis ini ya, to be, to be dalam bentuk present tense, menjadi to be dalam bentuk past tense, ya. Have present menjadi had past tense. Nah, itu yang akan kita lakukan pada tugas ini. Nah, kita, langkah pertama tentu kita cari dulu, mana yang kalimat langsungnya. Ya, kalimat langsungnya yang mana? Kita cari di sini, kalimat langsungnya itu ini, ya. Ini satu. Kita copy, ya, kita copy, lantas kita paste. Ini dulu ya. Terus, yang ini lagi. Kita copy, terus, ups, kita paste. Ya, ini lagi. Nah, he set, ya, he set saja buat, ya. Kita copy, lantas, kita paste. Ini tidak, yang ini tidak, ya. Yang ini dia. Sampai sini. ya. He set, ya, he set. Kita pisah-pisahkan saja dulu. Ya, kalimat-kalimat langsungnya, kita ambil saja dulu, sehingga jelas, yang mana, yang harus kita buat. Nah, itu dia. Selesai. Kita, menjadikan, kalimat langsungnya. Kita pisahkan, kalimat langsungnya. Lantas, apa petunjuknya? Nah, he set, jadi, dihilangkan, apa ini, tanda kutip, tanda petiknya. Nah, he set, abun, hindar set, jadi ini di depan. Kita, cut ya. Kita copy ya. Kita copy saja. Nah, ibu hindar. Pasti. Nah, ini di depan dia. Kita pisahkan ya. Lantas, ini, ini kita ambil. Copy. He set, ini titik tidak ada. Kita kasih spasi. Pasti. Pasti. Nah, ini sudah. Masuk dia. Fendi, ibu hindar set, tenans, must obey. Ini buruk kecil. When living in apartment, which is. Nah, ini dia. Jadi, is ini, menjadi, was. Pasti ya. Far different from living in a landed house. itu untuk kalimat yang pertama. Selesai. Yang kedua lagi. Nah, he edit. Nah, he set. Copy. Kita paste. He set. Kita ubah saja ya. He set. Nah, ini dia kelimatnya. Copy. Kita paste. Ada tidak have to atau to be di sini? Ya. Kalau tidak ada, biarkan saja. Karena, tidak ada to be-nya di sini ya. yang menurut petunjuk, hanya have, dirubah menjadi head, dan are atau to be, to be dalam bentuk present, menjadi to be dalam bentuk pasten. Karena ini tidak ada, biarkan saja. Lantas, yang berikut, is it. Cut. Eh, copy ya. Sorry. Copy. copy. pasti ini ya. Ini kita dekatkan sedikit. Biar, biar nampak, ya. Nampak dekatnya itu. Bahwa ini, hubungannya ke sini. He set. Nah, ini he set is important. Kita copy. Kita paste. ini ada to be, menjadi was. Ya. Tidak ada lagi. For a family, Z, head. Nah. Head. Ya. Tunggu. S. Ya. S tidak ada, biarkan saja. Tidak ada lagi. Nah, itu dia. Mos. Lanjut. He set. Ya. Kita copy. Kita paste. Ini dia kelimanya. Mos of Jakarta. Kita copy. Kita paste. Nah, itu dia. Mol A. Ini dia. Kalau A menjadi where. Where. Mereka living in London when they live in many where. Ini rupa. Where. Aduh. Not ready for family habits. They have to. Nah, ini dia. Have to menjadi had to. Ini dia. Had to. Nah, ini dia rupa ya. Itu dia. Ini dia kasih titik. Nah. Yang terakhir. He set. Nah, ini kita copy. Paste. Ini kelimanya. Kita copy. Terus kita paste. mana to be-nya should be the man conserved with the girl. Ah, ini dia. Ini menjadi where. Where. Nah, where use. Nah, itu dia. Nah, itu dia jawabannya. silahkan kalian. Ini tidak 100% benar ya. Coba kalian diskusikan dalam kelas. Jangan lupa subscribe ya. Diskusikan dalam kelas. Mudah-mudahan dan juga sampaikan kepada teman dan guru. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa. kelas.